Kita akan bahas soal kasus di bab 3 perencanaan pajak PPH asal 21. Kita lihat di sini ada Santo memiliki dua orang putra namun sudah bercerai dan memiliki beberapa penghasilan selama tahun 2020 yang berasal dari peternakan, usaha perkebunan, dan makanan ringan. Pertahanan brutonya diasumsikan di atas 50 miliar. Hitunglah pajak penghasilan Santo jika semua penghasilan menjadi penghasilan pribadi Santo. Kita bikin jawabannya. Kita bisa melakukan penghitungan dengan menjumbahkan dulu semua penghasilan yang dimiliki oleh Santo. Pertama dari peternakan Dari peternakan 1 miliar Dari perkebunan 2 miliar Dari makanan ringan Dari makanan ringan 500 juta Jadi total penghasilan yang diterima oleh Santo adalah 3 miliar 3 miliar 500 juta rupiah Sekarang kita hitung Pajak terutangnya Pajak terutang Santo sebagai Pribadi ya Kita dapat penghasilan bruto setahun Ini setahun ya Adalah 3,5 miliar Dikurangi pengurang Biaya jabatan 3,5 miliar 3,5 miliar Kali 5 persen Pasti lebih dari 6 juta ya Jadi maksimalnya 6 juta Kita hitung dalam Tahunan Ya Hati-hati Kita hitung dalam tahunan Jadi dapat Penghasilan neto Setahun Tapi dicek lagi ya 3 miliar 500 juta Dikali 5 persen Hasilnya 175 juta Sedangkan maksimal 6 juta Per tahun 3,5 miliar Dikurangi 6 juta Hasilnya 3 4 94 Terus PTKP PTKP nya Karena Santo itu Sudah bercerai Jadi dia itu Tidak kawin Kemudian memiliki 2 orang putra Jadi TK2 Kalau TK2 Kita tambahkan aja 54 juta Ditambah 9 juta Hasilnya 63 juta Jadi PKP nya 34 94 Dikurangi 63 juta Hasilnya 3 miliar 4 4 3 1 Terus PPH Terhutang PPH Terhutang 5 Persen Kali 5 juta 2 juta 500 15% 15% Kali Sorry Bukan 5 juta 50 Kali 200 juta Hasilnya 30 juta 25% Kali 250 juta Ini 6 6 500 361 Sisanya 30% Kali 3 431 juta Dikurangi 250 juta 3 3 miliar 3 miliar 181 3 miliar 181 Dikali 30% Hasilnya 954 300 Jadi Total PPH Terhutang Adalah 954 300 Ditambah 62 500 Ditambah 32 500 Hasilnya 1 Miliar 049 300 Ya Ini Perhitungan Untuk Soal 1A Pajak penghasilan Santo yang Menjadi Satu Kesatuan Tidak Dipisah-pisah Kita lanjut Soal 1B Sebagai Contoh Ini Pajak penghasilan Usaha Pertanakan Yang dipisah Sendiri Jadi Kita Ngitung Pajak Terhutang Peternakan Peternakan Penghasilannya 1 Miliar Dikali 25% Sehingga Hasilnya Adalah 250 Juta Rupiah Nah Nah Ini Untuk Pajak Terhutang Peternakan 250 Juta Sama Halnya Dengan Yang C Untuk Perkebunan Sama Halnya Yang Makanan Ringan Demikian Untuk Soal Yang Ke 1 1 2 1 2 5 6 6 6 9 10 12